Setua ini, dapat apa sih maksud kita ada di dunia ini? Apa sih maksud Tuhan itu menciptakan manusia? Sifat Bapak Ibu, manusia menciptakan Tuhan untuk apa? Untuk menyeber, memuji, dan menyelamatkan agi Tuhan. Seperti kita punya anak Bapak Ibu, kalau anak kita itu menyelamatkan orang tuanya, semenang Bapak Ibu, semenang. Akhirnya bikin anak lagi. Zaman dulu banyak anak, banyak rezeki ya. Sekarang tergabung kondisi ya. Jadi manusia menciptakan apa? Menyeber, memuji, dan menyelamatkan agi Tuhan. Tuhan itu senang Bapak Ibu dipuji, disembah itu senang. Senang banget Tuhan itu kalau disembah, dipuji, dan menyelamatkan hatinya. Bagaimana dalam menyenangkan Tuhan? Kita berbuat apa yang Tuhan perintahkan, dan menjauhi apa yang Tuhan perintahkan. Jadi dengan melakukan perintah Tuhan, dan menjauhi tarangannya. Oke. Yang kedua. Manusia menciptakan Tuhan untuk apa? Assalamualaikum Bapak Ibu untuk berbuat baik kepada sesamanya. Untuk menolong sesamanya. Bapak Ibu, itu penting. Ya. Jadi jembatkan, apa sih arti beribadah manusia yang diciptakan Tuhan itu terlalu? Untuk menolong sesamanya. Seperti Bapak Ibu kalau punya anak 2 atau 3. Kalau andai-andai yang satu susah, orang tuanya masih susah kan? Masih mikir kan? Masih. Walaupun yang lain sudah enak. Tapi ada salah satu anak yang susah. Ibaratnya orang tuanya masih mikir kan? Dengan seperti itu. Tuhan bersama kita. Ya. Itu kesat. Yang mampu, yang diperkati lebih, yang Tuhan di depan lebih. Bantu sesamanya. Karena itu adalah acara dari Tuhan. Untuk membantu sesama kita Tuhan. Sama-sama anaknya Tuhan. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Manusia kita bantu apa? Menyembah, memuji, dan menyelesaikan hati Tuhan. Yang kedua apa? Untuk berbuat baik atau menolong sesama. Dan ini sudah saya harapkan. Itu adalah tujuan dari manusia itu. Ada. Nah. Waktu Tuhan berkata bulan-bulan yang lalu, waktu pengamal saya di bangunan. Amin ya tidak. Al-harian saya panggil, Al-Masihur. Saya tidak berani. Nah. Kalau itu saya belum lakukan apa-apa. Dan saat kalau ada yang kata, Tuhan berani, Tuhan berkata saya. Al-harian aku, hari ini kamu tidak panggil, Tuhan berkata kamu yakin dan kamu masuk ke raksudara. Ya. Kenapa? Saya sudah berkata-kata kamu dan menjauhi rakanannya. Intinya, gitu ya. Bapak-Ibu bikin masuk ke raksudara. Yang ingin. Yang ingin harus dikata-kata. Ingin masuk ke raksudara. Ingin. Ingin masuk ke raksudara. Ingin. Bapak-Ibu. Yang ingin akan kenangmu. Ingin. Nah. Semua. Dikak-kata. Untuk menuju surga, Bapak-Ibu sudah ada paduannya, pergelamannya. Sesuai agama Bapak-Ibu masing-masing yang diyakinin. Ya. Nah. Kalau di dalam mungkin kita kata-kata, kalau mau masuk berka, ada yang bisa jawab? Harus berbuat. Amal dan? Terbaik. Amal dan? Ibadah. Ada lagi? Tantanya mungkin. Ada lagi? Itu aja. Persebutkan maksud amalnya. Terus ibadah apa lagi? Ada ya? Ada lagi? Ada yang gak bisa ditambahkan? Ada ya? Kalau di dalam kristal kita kata-kata Sifat. Hanya terima Tuhan. Sesuai Tuhan dan Jatuh Selamat. Dalam hati berdaya. Dalam menurut nangku. Betul ya? Oke. Ada lagi? Yang kalau Hindu bagaimana? Ada. Yang Hindu. Ada yang Buddha. Ada bagaimana? Nah. Coba ramai di kolom komentar. Ya. Jadi karena itu. Kalau Ibu punya kelihatian masing-masing. Intinya Sifat. Satu. Manusia kita akan terima untuk memulsi, menyebah, dan menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kedua. Serba lebih dari islamanya. Dan menjauhi sarangannya. Dan menjauhi sarangannya. Dan menjauhi sarangannya. Itu kunci untuk Bapak Ibu. Bisa suatu saat. Begitu dipanggil. Masuk surga. Mau? Mau. Yang mau. Terus satu. Ini tanya. Mau. Mau. Sampai jumpa ya. Kita akan selalu dari masing-masing.